Halo guys kembali lagi di channel kami percetakan harga jaya dan di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara mendesain kartu nama ya guys di sini kami sudah mendesain kartu nama notaris dan kartu nama jual handphone aksesoris handphone juga ya guys Oke sebelum mulai jangan lupa untuk di like comment share dan di subscribe channel kami guys semakin semangat di membuat bikin video desain lainnya guys Oke kita klik file new Oke kita pilih cm gini aja kita bikin ukuran kertasnya guys Oke lalu kita bikin kotak guys kita bikin dulu kecil seperti ini misalnya lalu kita bikin ukurannya 9 kali 5,5 cm setelah itu kan kita akan membuat dua apa guys dua kotak jadi ini kita copy biar cepat mengkopi kita tarik tekan sip pada keyboard sim lalu klik kanan pada keyboard oke guys Oke kita kita kesini dulu kesini dulu kesini bikin bikin apanya kartu notarisnya ini Oke ini kita bikin warna hitam Hai nah ini kan guys hitamnya nggak hitam kali kan kita klik ini lalu ini ininya guys kita tarik ke bawah kali sampai di sudut ini ya guys lalu kita klik oke oke guys lalu kita ambil logo Garuda nya kita tekan ini ungroup all object lalu ini kita ambil lalu kita bikin disini biar dia rata tengah guys kita klik gambarnya tekan sip pada keyboard lalu kita klik gambar hitam ini lalu tekan C Oke 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 lalu guys kita bikin ini nama notarisnya ini kami ambil contohnya dari Google ya guys jadi ini nama notarisnya alamatnya telepon HP emailnya sesuai yang ada di Google yang kami ambil gambarnya jadi kita bikin oke namanya Oke ini kita bikin warna putih dulu lalu kita bikin kita bikin kita bikin kita sesuaikan lagi disini guys oke nnya kecil lalu ini kita bikin underline nya lalu ini kita bikin material aja 12 PT oke lalu kita bikin notaris oke kita bikin guys text tool kita bisa mengetik atau buat teks guys dari tekstur ini kita bikin notaris nnya besar ya guys notaris lalu ini kita bikin ini guys kita link lalu kita bikin warna putih lagi kita bikin 10 point aja oke ini kita bikin kita bikin ini rata tengah dengan tulisan yang ini ya guys bersama dia oke ini kita klik cancel aja kita kesini kita akan bikin titik-titik ini guys ya oke kita caranya guys kita klik ini kita pilih yang two point line oke two point line lalu kita klik dari sini oke sampai sampai sini lalu tekan shift pada keyboard setelah itu guys kita bikin dulu warna putih kita bikin di bawah notaris ini lalu guys kita pilih yang disini yang ini yang ini ya guys lalu kita bikin lalu kita bikin ketebalan nya dua poin dua PT nah biar seperti ini akan guys oke nah sudah jadi persiskan guys oke tinggal kita ketik ini ini aja oke kantor ini kita copy aja dari sini ini berlebih cepat jangan kita bikin italik ya guys lalu kita bikin ini ini kita bikin senter dulu guys ada yang mau kita ketik panjang bikin jalan raya kelapa gunung kelapa gunung nomor 682 ini kita bikin dua kabupaten kemiringan jawabannya kabupaten kemiringan jawabannya ini kita bikin ini kita bikin 8pt aja guys lalu kita bikin dibawahnya teleponnya oke telepon kita copy aja nomor teleponnya guys sama ininya lalu kita akan bikin email notarisnya email kita cek lagi guys atau ada yang salah ketik kalau misalnya ada yang salah ketik guys maaf ya guys oke oke kalau kartu nama notarisnya sudah jadi tinggal kartu nama yang ini guys yang jual handphone ini sama aksesoris handphone serta servicenya oke lalu kita kesini kita ambil backgroundnya dulu guys oke lalu kita klik file kita klik import sehingga import guys lalu kita pilih gambar angkasanya oke oke kita bikin lalu kita akur ukurannya dari sini ya guys 9 kali 5,5 oke lalu ini kita power klik kita gini kan guys kita klik ini lalu klik kanan power klik lalu kita tekan di sini lalu 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 guys kita ke sini kita lihat kita akan bikin ininya guys lalu ininya oke lalu nanti untuk tambah handphone nya kalian bisa cari di Google ya guys oke kami tadi mencarinya untuk bahan-bahannya oke kita klik file import kita kita ambil gambar angkasnya kita ambil logonya yang ini guys logo jodiaknya karena sama apanya jodiak ini kita bikin ini kita bikin switch 721 ini tapi kita pilih yang ini guys polo italic ini kita bikin warna kuning kita bikin ini guys kita kesini nah disini kan guys ada lagi lapisan yang di apanya ada hitam-hitamnya kan guys oke caranya gampang guys bukan kita klik kanan ya guys disini bukan tapi ini kita copy ctrl c ctrl v dah ini kan guys lalu ini kita bikin warna hitam tapi hitamnya yang hitam kali ya guys yang kita tarik tarik kesini yang ini juga seperti itu guys tarik sampai pinggir kali lalu kita pilih lalu kita pilih ketebalan nya ya 2 kompseng terakhir 1 kompeng ya 2 aja ya guys 2 nah sudah seperti ini yang yang kuning kita tekan shift sama page up shift plus patch up lalu ini kita tekan shift kita klik ini tekan c dan e sudah ada kan guys oke oke setelah itu kita akan bikin ininya handphone aksesoris ini kian tadi mau dibikin ada hitam hitamnya pinggirnya kan tapi tadi lupa lalu kita bikin dulu ini kita bikin import aja kita bikin hand normal ini handphone access akses akses aksesoris service 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 oke lalu lalu kita bikin 12 pt kita bikin warna putih oke lalu guys biar ada ada kayak yang disini pinggir-pinggirnya warna hitam ini kita ctrl c ctrl v oke guys ini lalu ini kita bikin warna hitam hitamnya yang ini kan gak hitam gak hitam kita bikin yang tadi juga kita tarik sampai kesini ini juga lalu ini kita ini kita ini kita tarik kesini dulu oke ini kita tekan shift plus page up lalu ini kita bikin yang ini tekan ini kita bikin ketebalannya 2 eh 1,1 aja 1 ya guys karena kecil tulisannya oke kecil eh nah ini sudah ada kan guys oke lalu kita klik file kita klik import kita ambil semua gambar hp nya import oke 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 setelah itu guys ini kita pisahkan dulu ini kita taruh kesini oke ini juga ini kita atur sesuai biar sama ukurannya 1,3 guys 2,3 eh inilah ini juga oke udah lalu guys ini kita permesan kita lalu kita klik kan power plate inside kita bikin disini kita bikin setengah aja di nopak guys lalu ini juga kita copy tapi kita bikin 90 derajat oke oke biar menarik lalu kita akan bikin ini ini kita copy aja ya guys biar cepat durasinya oke ini kita bikin 1,5 aja biar gak tebal kali lalu ini kita hidupkan oke guys sudah jadi kartu nama aja guys kalau misalnya ada kesalahan ketikan atau ucapan dimahapkan ya guys oke sekian dan terima kasih dan jangan lupa untuk di save juga ya guys tekan ctrl save oke lalu kita bikin foldernya lalu kita bikin nama file lalu kita save oke guys sekian dan